Halo teman-teman, balik lagi dengan aku, Sandy Diandira di Seedus Gaming Dan hari ini, aku akan main Minecraft lagi Tepatnya disini aku akan membuat sebuah rumah Viking yang simple, keren, dan mudah Untuk bahan-bahannya sendiri, aku udah siapin jadi kalian tinggal screen capturing gitu Untuk memudahkan dalam mencari bahan-bahan yang dibutuhkan Dan yaps, kita langsung aja ke tutorialnya Karena disini aku udah siapin bahan serta tempat yang akan aku gunakan Pertama-tama yang akan kalian lakukan adalah membuat layout atau main base dari rumahnya Dan disini aku akan memadukan antara barrel dengan strip spruce log Kita akan kasih di bagian sini sekitar 1 blok Lalu kita up sekitar 3 blok menggunakan strip spruce log Nah, kayak gitu Kita kasih jarak sekitar 1 blok untuk bagian sini Dan kita kasih barrel lalu up sekitar 3 blok lagi Dan untuk bagian sini kita kasih jarak sekitar 3 blok Kasih barrel lalu up lagi sekitar 3 blok Kasih jarak lagi sekitar 1 blok Kita up lagi Nah, kayak gini Jadi ini itu untuk bagian depan dan juga bagian belakangnya gitu ya teman-teman Dan kita beralih ke bagian samping Dimana untuk bagian samping ini aku akan kasih jarak sekitar 2 blok Untuk pertama kita up Lalu untuk bagian sini kita kasih jarak sekitar 3 blok Kita kasih kayak gini dan up lagi Untuk bagian sini sekitar 2 blok Kita up lagi Dan untuk bagian sini kita kasih sekitar 1 blok Kita up lagi Jadi untuk bagian sini dan bagian ini itu hampir sama Kita kasih kayak gini Lalu untuk bagian sini kita up lagi Dan untuk bagian sini hampir sama dengan bagian sana ya teman-teman Jadi kita tinggal ulangin aja untuk setiap sisinya Nah, kayak gini Nah, ini untuk bagian pertamanya Selanjutnya kita akan ke bagian atasnya Dimana disini aku akan menyimpan dulu 1 blok di bagian sini Lalu kita tinggal tarik aja Nah, hingga ke bagian ini Dan untuk bagian ujung tadi kita hancurin Kita ke bagian luarnya dulu Nah, untuk bagian sini aku akan kasih sekitar 1 blok Untuk bagian sini sekitar 2 blok Disini 2 blok 1 blok Dan untuk bagian ininya kita hancurin Hancurin dan hancurin Kita kasih seter di bagian tengahnya Lalu untuk bagian atas Dan jangan lupa untuk menyimpan Strip spruce log di bagian atas dari seternya tadi Lalu untuk bagian tengah sini Aku akan menyimpan spruce bench Dan di bagian sampingnya kita kasih spruce trapdoor Nah, kayak gini Jadi ini untuk bagian rupnya nanti Selanjutnya untuk bagian sini kita tinggal ulangin aja Kita kasih 1 blok di bagian sini Dan tarik hingga ke bagian yang tadi Nah, kayak gini Lalu untuk bagian ujungnya kita hancurin Dan untuk bagian sini kita kasih 1 blok Lalu up sekitar 2 blok di bagian sini 2 blok dan 1 blok Lalu untuk bagian sini kita hancurin Hancurin Dan kasih yang namanya stair Lalu untuk bagian atas kita kasih kayak gini Dan bagian tengahnya kasih spruce bench Lalu ada spruce door Spruce door Dan ya, sudah beres untuk bagian atasnya Nanti kita akan beralih ke bagian rooftop Selanjutnya untuk bagian sini Aku akan membuat dulu sebuah dinding Menggunakan oak log Kita akan up dari bagian sini Dimana untuk bagian tengah ini Nanti aku akan jadikan sebagai akses Menuju ke bagian dalam rumahnya Kita akan up dulu untuk bagian samping sini Dan untuk bagian kayunya itu Terserah kalian Tapi disini aku memadupadankan Antara strip spruce log Dengan strip oak log itu ya teman-teman Kita kasih kayak gini aja Untuk seluruh bagiannya Dan kalian up sekitar 4 blok Nah kayak gini Dan untuk bagian bawahnya Disini aku akan menggunakan cobblestone Tapi kalau kalian ingin menggunakan Bebatuan yang lain itu Terserah kalian Jadi kita akan Ya, menggunakan cobblestone aja Untuk bagian pertamanya nanti Nah kayak gini Yap, kayak gitu Selanjutnya untuk bagian tengah sini Kalian bisa lihat dari bagian sini Kita hancurin sekitar 2 blok Lalu untuk bagian sini Sekitar 1 blok di bagian atas Dan untuk bagian sini Di bagian tengah Sekitar 2 blok lagi ya teman-teman Kayak gini Kita beralih ke bagian atas ini Aku akan simpan dulu Spruch slab Lalu spruce trapdoor Untuk bagian sampingnya Dan kita kasih spruce paint Di bagian sini Jadinya kayak gini ya teman-teman Dan untuk bagian sini Hampir sama Kita kasih spruce slab Spruce trapdoor Kayak gini Dan untuk bagian atasnya Kita kasih kayak gini Lalu kita tinggal tutup Nah untuk bagian tengahnya Kalian bisa juga menggunakan Oax trapdoor gitu ya teman-teman Lalu untuk bagian bawahnya Kita hancurin dari bagian sini Jadi untuk bagian lantai Kita akan fill seluruh bagiannya Menggunakan cobblestone Tapi disini aku akan menghancurkan juga Beberapa blok untuk kitchen Ataupun dapur gitu ya teman-teman Kita tinggal kasih kayak gini dulu Fill seluruh bagiannya Menggunakan cobblestone Dan untuk bagian sudut sini Dan untuk bagian sudut sini Kita hancurin sekitar 6 blok Nah kayak gitu Lalu untuk bagian sininya Aku akan kasih Cobblestone stair Dan untuk bagian tengahnya Kita kosongin Dan kita akan beralih ke bagian luar Nah untuk bagian luar disini Aku akan hancurin dulu Bagian bawahnya Jadi kita akan ganti Menggunakan spruce trapdoor Kayak gitu Dan untuk bagian sini Kita kasih spruce stair Spruce stair Lalu untuk bagian sini Kita kasih spruce stair Spruce stair Dan di bagian sininya Spruce trapdoor Bagian sini juga Nah kayak gini ya teman-teman Selanjutnya kita beralih Ke bagian sampingnya Dimana untuk bagian samping Juga hampir sama Kita hancurin bagian bawahnya Kita kasih spruce trapdoor Kayak gitu Lalu untuk bagian atas ini Aku akan menggunakan spruce stair Seperti ini Untuk bagian sini juga hampir sama Dan untuk bagian sini Kita kasih yang namanya Spruce stair Lalu spruce trapdoor Nah kayak gitu Dan untuk bagian atas ini Kita kasih dulu strip spruce lock Kasih kayak gini Jadi di bagian tengah gitu Tapi untuk bagian sampingnya Gak perlu ya teman-teman Jadi kayak gini aja Kita beralih ke bagian sini Hampir sama Kita hancurin bagian bawahnya Lalu kita ganti Menggunakan spruce trapdoor Kita kasih kayak gini Lalu untuk bagian sini Kita kasih spruce stair Lalu untuk bagian atas ini Kita kasih spruce stair Spruce trapdoor Sekitar satu blok Bagian sini juga Nah kayak gitu Kita beralih ke bagian samping Yang terakhir Dimana untuk bagian sini Kita hancurin lagi Seperti yang tadi Lalu ganti dengan Spruce trapdoor Nah kayak gitu Kasih spruce stair Spruce stair Lalu spruce trapdoor Lalu spruce trapdoor Kayak gitu Bagian sini juga Dan yang terakhir Untuk bagian ininya Kita kasih kayak gini Nah kayak gitu Selanjutnya Untuk bagian depannya Kita akan langsung mencoba ya teman-teman Untuk tahap selanjutnya Disini aku akan beralih dulu Ke bagian samping ya teman-teman Dimana untuk bagian ini Kita akan jadikan sebagai jendela Dengan menyimpan glass pan Nah kayak gini Lalu aku akan ambil Quarcer dirt Dan kita simpan di bagian depannya Lalu kita tutup Menggunakan spruce trapdoor Dan spruce shine Untuk setiap sisinya Lalu aku akan tanam Menggunakan sweetberry Sebagai form kecil-kecilan gitu Untuk bagian sini Aku akan menyimpan Spruce trapdoor Dan juga spruce shine Sementara untuk bagian satunya lagi Kita akan menyimpan Spruce shine aja Nah jadinya seperti ini Kita beralih ke bagian belakang Dimana untuk bagian sini Hampir sama kita kasih Quarcer dirt Lalu tutup Menggunakan spruce trapdoor Dan juga spruce shine Dan tak lupa Untuk menanam sweetberries Kayak gini Dan bagian yang terakhir Kita akan menyimpan lagi Glass pan sebagai jendela Lalu ambil Quarcer dirt Dan kasih kayak gini Tutup juga spruce trapdoor Ada spruce shine Untuk sisinya Nah kayak gini Dan tanam sweetberries Lalu untuk bagian sini Aku akan menyimpan Spruce trapdoor Dan spruce shine Sementara untuk bagian sini Kita kasih spruce trapdoor Dan yaps Udah beres Untuk sekeliling bagian sini Ya teman-teman Kita tinggal beralih Ke bagian atas Atau roofnya Dimana Untuk bagian ini Aku akan tutup Kita kasih spruce trapdoor Dan tarik hingga Ke bagian depan Yaitu sekitar 4 blok Kayak gini Kita tinggal ulangi Hingga ke bagian atas Dari bagian sini Hingga menemui Bagian yang lainnya Dan untuk bagian atas ini Agak berbeda Dengan rumah yang biasa Dimana untuk bagian ini Aku akan kasih Secara terbalik Kayak gini Lalu kita tinggal ulangi Dari bagian sini Yaitu tarik Sekitar 4 blok Lalu kita tinggal ulangi Hingga ke bagian satunya lagi Hingga bertemu Sesama blok Ya teman-teman Kita kasih Kayak gini Yap Kayak gitu Dan untuk bagian sini Kita kasih secara terbalik Nah Jadinya seperti ini Lalu kita tinggal ulangi Yaitu untuk Satu sisinya lagi Kita tarik Sekitar 4 blok Dan kita tinggal Ulangi aja Untuk menaruh bloknya Yaitu Spruce ter Secara Ya berulang Nah kayak gini Kita kasih Secara terbalik Untuk bagian atasnya Lalu untuk bagian sini Kita kasih Sekitar 4 blok Kita tinggal ulangi aja Yap Kayak gini Hingga ke bagian atasnya Dan tentunya Yap Kayak gitu Udah beres ya teman-teman Selanjutnya Untuk bagian sini Aku akan menyimpan Yang namanya Spruce ter Secara terbalik Yaitu bagian samping Kayak gini Lalu untuk bagian tengah Dimana untuk bagian sini Kita kasih Kayak gini Lalu Spruce trap door Spruce trap door Spruce trap door Kayak gini Jadi di bagian sini Atas Atas Dan juga bawah Kayak gitu Lalu untuk bagian atasnya Kita kasih slab Slab Lalu untuk bagian sini Slab Dan juga Spruce trap door Kita tinggal ulangi Ke bagian satunya lagi Dimana Untuk bagian sini Kita kasih secara Terbalik Terbalik Dan terbalik Kasih Spruce trap door Di bagian bawah Bawah Dan atas Lalu untuk bagian sini Kita kasih Spruce trap door juga Kasih slab Slab Dan slab Nah Kayak gini ya teman-teman Untuk bagian atasnya Kita tinggal sambungin Menggunakan Spruce trap door Dan kita tinggal tarik Hingga ke bagian awalnya Lagi Kayak gini Dan Sudah beres Selanjutnya Disini aku akan Memadu padankan Antara Haybell Dan juga Beberapa Spruce tear Lalu Spruce lab Dan yang lainnya Kita akan simpan Seperti ini aja Jadi ini secara Randomize aja ya teman-teman Sesuai yang kalian inginkan Tapi kalau kalian ingin Mengikuti Caraku Kalian bisa Perlambat Untuk videonya Biar Ya terlihat Semuanya ya teman-teman Kita kasih Kayak gini Lalu untuk bagian sini Kita tinggal Tarik Dan untuk bagian ini Aku akan kasih Kayak gitu Nah kayak gini Nah untuk bagian sini Hampir sama Tapi kita kasih Secara Randomize aja Jadi gas seluruhnya Sama Yup Untuk bagian sini Kita kasih Kayak gini Kita tinggal Tarik Kayak gini Kasih Kayak gini Jadi ada yang Miring Ada yang Menghadap ke depan Dan ada yang Menyamping gitu ya Teman-teman Nah kayak gini Selanjutnya kita Tinggal hancurin Untuk bagian ini Sini Bagian atas Lalu bagian samping Bagian sini Ini Bagian atas sini Dan bagian sini Yup Kita tinggal Kasih Star Star Bagian sini juga Kayak gitu Nah Selanjutnya Kita ambil Campfire Kita kasih Kayak gini Kalian butuh Sekitar 5 Campfire Untuk setiap Sisinya gitu Lalu kita Padamkan Dan untuk Bagian sini Aku akan Kasih Spruch Lab Spruch Trap Door Bagian atas Kasih Spruch Trap Door Kasih Spruch Lab di bagian Sini Lalu Spruch Trap Door Tapi untuk Bagian atasnya Kita kosongin Aja ya Teman-teman Tapi kalau Kalian ingin Mengisi Itu terserah kalian Dan disini Aku gak isi ya Teman-teman Kita kasih Kayak gitu Aja Selanjutnya Yang terakhir Aku akan Menyimpan Spruch Shine Kasih Secara Randomize Aja Dimanapun Yang kalian Mau Nah Aku akan Kasih Kayak Gini Lalu Bagian Bawah Atas Dan Atas Udah Beres Untuk Bagian Atasnya Selanjutnya Kita Beralih Ke Bagian Sisi Yang Lain Dimana Untuk Bagian Awal Kita Kasih Hey Bell Lagi Kita Tinggal Kasih Secara Randomize Sesuai Dengan Yang Kalian Inginkan Ya Teman-teman Kita Kasih Kayak Gini Secara Menyamping Membelakangnya Ataupun Ya Kayak Gini Nah Tinggal Tarik Lalu Untuk Bagian Sini Kita Kasih Kayak Gini Nah Kayak Gitu Bentar Tinggal Tarik Dan Bagian Sini Yang Terakhir Bagian Ini Kita Hadapkan Ke Bagian Atas Lalu Bagian Sini Dan Udah Beres Selanjutnya Untuk Bagian Sini Aku Akan Hancurkan Kayak Gini Nah Kayak Gitu Untuk Bagian Sini Tengah Atas Dan Samping Kita Kasih Star Untuk Bagian Sini Ini Sini Yap Kayak Gitu Kita Ambil Campfire Lagi Kita Kasih Kayak Gini Bagian Sini Dan Bagian Sini Kita Padam Lalu Kita Kasih Spruce Lab Bagian Sini Spruce Trap Door Spruce Trap Door Spruce Slap Spruce Slap Spruce Srap Door Spruce Strap Door Bagian Atas Spruce Trap Door Lalu Ada Spruce Lab Dan Spruce Strap Door Dan Yang Terakhir Kita Kasih Spruce Shine Di Bagian Sini Spruce Shine Spruce Shine Oh salah, di bagian sini aja Lalu untuk bagian ini Sini Bagian sini Bagian atas Lalu bagian bawah Yap, kayak gitu ini untuk bagian atasnya Ini kita hancurin aja Jadi ini udah beres ya teman-teman Kita tinggal masuk ke bagian depan dan juga belakang Di bagian depan dan belakang Aku akan menyimpan yaitu Cobblestone wall di bagian sini Lalu ada spruce bench sekitar 3 blok untuk setiap sisinya Kasih juga spruce bench gate di bagian dalam Dan kita buka kayak gitu Lalu untuk bagian atas kita kasih campfire sekitar 3 blok Lalu padamkan Dan jangan lupa kita kasih spruce trapdoor di bagian samping sini Lalu bagian depannya di bagian bawah Lalu di bagian depan dari campfire ya teman-teman Jadi ini kayak gateway gitu Dan kasih lantern sebagai pencahayaan Untuk bagian dalam sini aku akan menyimpan spruce bench gate ada oaclips Dan untuk bagian sini juga hampir sama yaitu spruce bench gate ada oaclips Untuk bagian samping sini aku akan kasih dulu yang namanya spruce bench Lalu kita kasih oaclips sekitar 1 blok Ada juga campfire kita padamkan dan tutup menggunakan spruce shine Kayak gini Lalu untuk bagian sini aku akan kasih lagi spruce bench ada juga oaclips sekitar 2 blok 1 blok dan 1 blok Dan untuk bagian sini aku akan hancurin dulu Kita kasih spruce bench lagi di bagian sininya Kayak gitu ya teman-teman Dan untuk pencahayaan disini aku akan kasih lantern Nah kayak gini Dan untuk bagian satunya lagi aku akan kasih dulu yang namanya campfire Kita padamkan tutup menggunakan spruce shine Dan di bagian sini aku akan kasih oaclips Nah kayak gitu Untuk bagian sini hampir sama yaitu kita kasih kabel stone wall Lalu kasih spruce bench sekitar 3 blok Kasih spruce bench gate kita buka Dan untuk bagian atasnya kita kasih campfire kita tutup Lalu kasih spruce trapdoor di bagian sampingnya Di bagian bawah sini Lalu di bagian depan dari campfirenya Dan jangan lupa kita kasih lantern sebagai pencahayaan Lalu untuk bagian sini aku akan kasih spruce bench gate Kita kasih oaclips Ada spruce bench gate lagi Kita kasih oaclips Dan untuk bagian sini aku akan kasih kayak gini Lalu kasih lagi spruce bench Spruce bench Dan yaps kayak gini ya teman-teman Kita tinggal hancurin dulu bagian sini Kita kasih oaclips Dan yaps kita tinggal memenuhi bagian sampingnya Untuk bagian samping Disini aku akan menyimpan dulu komposter Lalu kita kasih campfire kita padamkan Dan di bagian sini kita kasih chase Lalu ada armor stand Nah kayak gini Oke aku lupa ada lantern disini Kita kasih sebagai penerangan Nah kayak gitu ya teman-teman Lalu untuk bagian sini kita kasih chains Chains dan chains Kayak gitu Untuk bagian sini kita kasih chase Ada crafting table lagi Kita kasih chase Kayak gini ya teman-teman Jadi ini bagian sininya Lalu kita berlari ke bagian sini Dimana untuk bagian ini aku akan kasih flower pot Lalu ada dead bush Bagian sini juga hampir sama Yaitu flower pot Ada dead bush Di bagian sini aku akan kasih armor stand Ada juga komposter Lalu kita tutup menggunakan campfire Dan padamkan Di bagian ininya kita kasih chains Lalu untuk bagian ini gak perlu Kita kasih chains Chains Dan chains Untuk bagian ininya aku akan kasih crafting table Ada komposter Dan juga chest Bagian sini kita kasih campfire Lalu padamkan Nah kayak gitu ya teman-teman Bentar Bagian ini kita kasih spruce punch lagi Nah untuk bagian yang terakhir Disini aku akan menyimpan lagi flower pot Ada dead bush Lalu untuk bagian sini juga Kasih flower pot Ada dead bush Dan yang terakhir kita kasih chains Dan yaps Udah beres ya teman-teman Kita tinggal menyimpan dulu di bagian sini Yaitu campfire Yap kayak gitu Selanjutnya kita akan masuk Untuk mengisi interior bagian dalam Tapi sebelum itu aku akan menyimpan dulu Spruce door di bagian sini Sebagai akses Menuju ke bagian dalam Maupun luar dari rumahnya ya teman-teman Dan untuk bagian sini Kita akan simpan cauldron Diisi dengan water bucket Lalu ada blast furnace Sekitar 2 blok Kasih smoker Smoker Lalu di bagian atas sini Kita kasih purness Dan purness Nah kayak gini Ini untuk bagian dapurnya Selanjutnya kita akan ke bagian atas Dimana untuk bagian atas ini Aku akan kasih chains Lalu untuk bagian sini Sekitar 2 blok Kasih lantern Sebagai pencahayaan Untuk bagian sini Sekitar 3 blok Bagian sini Sekitar 2 blok Kita ke bagian sini Untuk bagian atas ini Aku akan kasih 2 blok Kasih 1 blok Lalu untuk bagian sini 1 Lalu bagian sini 1 Kita kasih lantern Lantern Bagian sini Lantern Bentar Bagian sini Kayak gitu ya teman-teman Dan kita tinggal Kasih yang namanya Oaclips Kita kasih kayak gini Bagian sini Bagian sini Ini kalian bisa ikutin Dan Perlambat untuk videonya Takutnya kecepetan Kita kasih kayak gini Bagian sini Dan Yup Udah sih Kayak gini ya teman-teman Jadi ini untuk bagian atasnya Dan kita tinggal Ke bagian samping sini Untuk bagian samping sini Aku akan menyimpan dulu Yaitu barrel Sekitar 3 blok Kasih dulu Spruce trapdoor Di bagian atasnya Kasih ladder Lalu untuk bagian sini Kita kasih meeting table Ada lectern Isi dengan book and quill Ada juga spruce lab Di bagian sini Spruce trapdoor Lalu kasih di bagian atasnya Yaitu bed ya teman-teman Kita kasih kayak gini Tutup dengan spruce shine Jadi ini sebagai bedroom gitu Tapi minimalis ya teman-teman Dan untuk bagian sini Aku akan kasih spruce lab Spruce trapdoor Di bagian atasnya juga Kita kasih kayak gitu Nah kayak gini ya teman-teman Dan selanjutnya Kita akan menuju Ke bagian tempat enchanting Untuk tempat enchants Disini aku akan menyimpan dulu Kartography table Lalu kita tinggal kelilingi Dengan bookshelf Di bagian sampingnya ya teman-teman Nah kayak gini Untuk bagian sini Kita kosongin dulu Lalu untuk bagian atasnya Kita kasih sekitar 2 blok Di bagian sini Kasih barrel Kasih lagi bookshelf Dan untuk bagian sini Kita kasih ender chest Di bagian sini kita kasih bookshelf Sekitar 1 blok Di sini 2 blok Lalu ada chest Dan yang paling penting adalah Enchanting table nya Lalu untuk bagian sini Kita kasih brewing stand Brewing stand Di bagian ini aku akan kasih flowerpot Kita kasih dead bash Lalu untuk bagian atas Kita tinggal mengisi beberapa bagiannya Nah untuk chest sendiri itu Kalian bisa simpan di bagian bawah dari sternya Karena untuk bagian bawah dari heibel Itu gak akan kebuka Jadi kita akan simpan beberapa Di bagian sini Bagian sini Bagian sini Nah kayak gitu Lalu untuk bagian sudutnya Di sini aku akan menyimpan beberapa bookshelf juga Kita kasih kayak gini Ini dan bagian sini Lalu aku akan kasih juga Yaitu barrel di bagian ini Kayak gitu Di bagian sini secara ini aja Dan bagian sini Yap Kayak gitu Selanjutnya aku akan kasih juga Yaitu flowerpot Kita kasih di bagian sini Bagian sini gak perlu diisi Dan bagian ini kita kasih Kayak gitu Untuk bagian ini yang terakhir Dan Yap Kayak gitu ya teman-teman Untuk bagian ini kita kasih Browling stand lagi Beberapa tempat yang kosong Dan Yap Kita tinggal melengkapi Untuk bagian atasnya Untuk bagian yang terakhir Di sini aku akan menyimpan dulu Green stone di bagian sini Lalu kita kasih Envil Kayak gitu Bagian sini juga kita kasih Envil Kasih campfire Kita padamkan Lalu ada stone cutter Di bagian sini kita kasih Envil lagi Jadi ada beberapa Envil yang bisa kalian pakai Kasih campfire Kita padamkan Lalu di bagian sini ada Cake Nah kayak gitu ya teman-teman Dan untuk beberapa bagian yang kosong Di sini aku akan kasih Kayak gini Untuk bagian bawahnya juga Kita kasih kayak gini ya teman-teman Jadi ini untuk bagian Karpetnya itu terserah kalian Mau diisi Ataupun enggak ya teman-teman Nah jadinya seperti ini Lalu untuk bagian sudut sini Aku akan mengisi dengan Spruch pants gate Jadi ini sebagai tempat Untuk Meja gitu Lalu untuk bagian atasnya Kita kasih kayak gini Kasih spruch shine Bagian sini juga Kita kasih kayak gini Untuk bagian ini kita hancurin Kasih spruch shine Dan Bagian sini yang terakhir Dan Udah beres Untuk seluruh bagiannya Kita tinggal menghias Bagian luarnya ya teman-teman Sampai jumpa Oke teman-teman Mungkin segitu dulu Untuk video kali ini Nantikan video selanjutnya Dengan bangunan Serta build Yang akan aku buat Di episode Yang akan datang Terima kasih udah nonton Jangan lupa like Comment And subscribe-nya Saya Sandy Dian Dirof Pamit undur diri And see you next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax